oke guys ini ada komentar apakah dinding perlu diplamir karena ada beberapa tukang bilang dinding tidak perlu diplamir langsung diakali dan cat dasar saja katanya begitu ya jadi pernyataan tukang itu tidak salah kalau dinding anda sudah mulus rata semua itu tidak perlu plamir atau tidak ada keretakan rambut itu anda begitu dinding acionnya bungulus sekali anda langsung cat dasar saja atau alkali baru anda cat exterior atau interior tapi plamir dibutuhkan ketika anda punya dinding yang bergelombang nah sebenarnya dinding kalau tidak rata bergelombang itu sebenarnya tidak masalah di bangunan cuman tidak enak dipandang dia ya makanya perlu dilakukan plamir supaya dia rata nah biasanya setelah plamir kita harus gosok dulu pakai amplas atau setrika itu yang ada amplasnya tada 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 baru bersihkan baru anda alkali lagi baru cat dia ya jadi plamir dibutuhkan kalau dinding anda bergelombang tidak rata ataupun ada bekas paku ataupun misalnya ada retak rambut nah plamir dibutuhkan pada saat itu dia ya supaya nanti finishing bangunan semua mata enak melihatnya ya tapi kalau anda tidak mau plamir dindingnya bergelombang ya tidak masalah juga sebenarnya cuma rumah itu tidak enak dilihat gitu loh ya jadi plamir dibutuhkan kalau ada keretakan rambut atau ada bekas lombang atau ada lubang-lombang bekas pakuan itu anda plamir dia namanya ya semoga bisa menjawab dan menginspirasi kita semua terima kasih selamat menikmati